Ya, jadi nomor 2 dibungkus, Bapak-Ibu? Bungkus. Nomor 3, kenapa nomor 3 ini saya buat, kami buat? Setiap kumpulangan pasien UDGJ dari rumah sakit jiwa, apakah itu nanti sambang lingkung, di kausel, apakah itu dari kawate, dinas kesehatan, apabila mengetahui, ya, karena sering ada surat masuk, akan menghubungi puskesmas terkait untuk menindaklanjuti agar terjamin kesinambungan perlakinan. Bagaimana, Bapak-Ibu? Pak Suno, kita sering dapat tembusan surat, ya, Pak, ya? Ya, tembusan surat dari sambang lingkung, bahwa ada pasien dari mantangnya, dari ini itu, ya. Kami akan menghubungi puskesmas terkait untuk menindaklanjuti agar terjamin kesinambungan perlakinan. Bungkus, Bapak-Ibu? Bungkus. Bungkus. Jangan sampai ODGC putus, ya, ini ada di SPF. Nomor 4. Agar pasien ODGC berat, yang pulang dari rumah sakit jiwa, tidak putus obat, puskesmas akan berkoordinasi, memotivasi, dan mengedukasi keluarga pasien, dan puskesmas akan mengajukan kebutuhan obat ke dinas kesehatan lalu GFK sesuai keperluan. Bagaimana, Bapak-Ibu? Bungkus. 没at. berperan dalam jaminan pembayaran bagi pasien UDGC Bagaimana Bapak Ibu bukan kita yang bayar premiumnya bukan tapi muslim lakukan avokasi pada kades lurah setempat agar memberikan hubungan ya menghilangkan stigma dan mereka berperan dalam jaminan pembayaran berperan disini maksudnya apa mungkin ikut menguruskan jari sebagainya bukan muskesmas yang membayari premiumnya bukan memisahnya perlu SKTN membuatkan SKTNnya seperti itu maksudnya nomor 4 hukus oke nomor 5 muskesmas mengirimkan laporan ke dinas kesehatan Kabupaten Sarwas maksudnya sesuai dengan format yang ada ya paling lambat tambah lima setiap bulan bersama orang lainnya ini sudah ada jalan tapi agaknya juga yang belum lapor formatnya sudah ada Bagaimana Bapak Ibu bungkus oke 6 ini mesti nomor 6 sampai 10 pada senang semua dinas kesehatan perencanaan kebentuan ubat jiwa yang didanai oleh APBD maupun APBN sesuai ketentuan yang berlaku bungkus di mana ya untuk poin-poin lima itu ya Bapak Ibu bisa kirim laporan kebentuan ya Bapak Ibu masuk dulu ya kalau nanti kita lain laporan itu nanti berlaku-laku bisa ya masuk dulu ya aku ya ya jadi berlaku-laku ya ya kemudian yang nomor jadi nomor 6 nomor 6 kami memang selalu mengusulkan ya kemudian nomor 7 dinas kesehatan nah dinas kesehatan juga mengusulkan obat musul ya minta ya minta obat kemudian kemudian terpenuhi ini tidak dibungkus nomor 8 dinas kesehatan kabupaten takwa tak akan dilakukan FOU dengan rumah sakit jiwa nama AP untuk penanganan ODGJ dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas akan mengadvokasi Penda untuk melakukan MOU. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas akan mengadvokasi dan koordinasi dengan Penda, Kabupaten Kapuas dan sektor terkait untuk membuat MOU dengan masakit jiwa kalawahate. Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas akan mengadvokasi dan koordinasi dengan Penda, Kabupaten Kapuas dan sektor terkait. Dan perintah sektor terkait untuk membuat MOU dengan masakit jiwa kalawahate. 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 MOU dengan masakit jiwa canggih jiwa kalawahate, MOU dengan masakit jiwa kalawahate. ya kami boceng provinsi gitu loh bu iya 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 ini saya dibagi terus terang juga gimana ya ya tekan politis gitu-gitu loh dong ya ya mudah-mudahan kita berupaya karena sumbernya ada di depan saya jadi OJT kasih bisa ya oke dikirim dengan biaya khusus masing-masing les sama pusat kira dan murah dong ya mungkin itu saja ada tambahan tambahan bu ya seperti yang tadi sudah dibaparkan oleh orang-orang sumber jadi kalau kita hanya perlu mudah untuk agak susah sekitar 2 juta pasir keswas per tahun bulan ya jadi anak-anak kegiatan keswas ini ini siap ini siap untuk kita bisa bersama-sama misalnya melakukan simbol-simbol ini melakukan melakukan pelatihan ya karena ini kan kita-kita juga nih dari kita orang kita dan untuk kita jadi saya rasa teman-teman kita bisa berinisiatif ya untuk bergabung dengan dari nas untuk program asa ini ini ya mungkin itu tambahan yang di nomor 9 ya melaksanakan pelatihan angkes bus-kesmas untuk deteksi kiri lepas alu-gece apakah itu nantinya dengan pembiayaan pusat apakah itu nantinya dengan bersama dengan organisasi profesi artinya pelatihan angkes itu bus-akli mungkin itu ya makasih kemudian berarti maaf ada promosi promotif dan preventif yang di SPM itu kayaknya belum disebut betul ya di SPM di SPM kalau Bapak-Ibu lihat di SPM nomor 10 untuk ODGC berat bus-kesmas yang disebut dengan bus-kesmas melakukan apa namanya pelayanan ODGC yang berat yang standar adalah satu bus-kesmas melakukan upaya promotif dan preventif ya ini dengan apa dengan kayak apa pendidikan pada keluarga kemudian menjaga kebersihan diri gisinya minum obatnya seperti itu dan juga tentu sosialisasi ke masyarakat untuk menghilangkan stigma gimana Bapak-Ibu nomor di-enter nomor 5 di-enter nomor 5 yang baru nomor 5 yang baru setelah nomor 4 di-enter aja kalau nomor 4 enter coba ikut bus-kesmas melakukan upaya promotif dan preventif promotif preventif ya supaya tidak lebih berat lagi ya kepada ODGC ODGC berat dan masyarakat ya ODGC berat dan masyarakat iya pada pemotif dan preventif dan masyarakat dan masyarakat oh iya kalau apa itu promotif orang dengan masalah oh iya berarti berarti melakukan promotif dan preventif kepada ODNK orang dengan masalah kejiwaan ya ini bukan apa kodifis media sukuran di provinsi ya OMS tetapi ODNK ya pada ODNK dan masyarakat supaya memutif kepada ODNK dan masyarakat untuk menghilangkan stigma juga ya untuk menghilangkan stigma bagaimana paling mati bungkus Bapak Ibu bungkusnya bungkus sudah capek ya bungkus bungkus nanti saya dapat tahu itu putri banyak banget ya sudah jadi itu ya Bapak Ibu kita post-post masalah dengan yang bungkus kompleks ya sekarang rumputannya lebih berat besar tapi inilah karena memang kegaraan harus hadir di setiap masalah kesehatan masyarakat pokoknya kita punya apa yang kita lakukan sesuai apa yang kita punya dulu kalau tadi deteksi ini tidak perlu alat tidak perlu apa model fotokopi itu yang kita lakukan terima kasih ada 10 atau 11 kiranya cukup sekian Mami Iskillah mudah-mudahan kita bisa laksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih